selamat menikmati dengan perkataan new normal yang kegiatannya apa-apa dibatasi kayak lo masuk ke tempat kayak contoh deh dateng ke aksi nanti mungkin kalian setelah new normal itu akan dibatasi masuk ke sini gak bisa langsung sabrek-abrek masuk juga maksimalnya mungkin nanti 4 orang kita batasi terus juga kalian harus wajib pake masker harus wajib pake hand sanitizer juga yang kita sediakan juga untuk kalian jadi langsung aja tanpa basa-basi gue mau megang sebuah helm nih oh sebelumnya nih gue lupa sebelumnya di video kemarin kan banyak nih kalau ngikutin di arsi video tentang KYT-KYT ya kemarin kan kayaknya arsi video ini isinya akhir-akhir ini KYT ya ada KYT NX Race ada yang dibahas sama Omre ya ada juga KYT TT Course yang kemarin mini-mini review sama gue gitu kan terus ini juga gue megang sebuah helm nih sarungnya KYT gue gak tau sih gue ditodong gue disuruh mengunboxing melihat helm legend ini ini helm legend yang katanya dulu tuh di tahunnya dia ini katanya laris banget nih ini helm ini helm gak dijual di kita dan mungkin kalian nyari sekarang juga udah lumayan susah karena jujur gue juga ngeliat helm ini aja tuh udah jarang orang pake gitu kan jadi sekarang sih udah mulai mungkin yang ini sih kalau kalian masarin punya mungkin bisa coba komen di bawah nih gimana nih yang masih punya helm ini nih ini bukan ada dengkot KYT sih cuman ini helm udah cukup lama aja jadi coba kita buka secara perlahan ini by the way ini sarungnya sarung dulu banget nih ini sarung KYT yang dulu kayak gini nih bahannya tuh masih tipis-tipis begini kita buka gila nih helm anjay legend banget nih helm jadi ini adalah sebuah helm KYT apa nih apa nih kira-kira kalian ada yang tau gak ini tipenya apa kalau ada yang tau coba komen di bawah ini helm KYT legend banget dan ini mulus banget soalnya punya helm ini jarang banget dipake helmnya terus sampai sebusanya aja tuh masih merah banget masih tebel banget gitu kan ini helm ini setau gue apa sih namanya yang best seller dia di tahun 2009an ini helm laku banget nih ini helm dengan range harga di 300 ribuan ya helm ini ini laku banget terus kayak keren aja lagi maksudnya gue ngeliat nih helm di helm tahun segitu aja dia mikirin ada kayak begini nih setau gue ini visor lo bukan sih wah bukan ya jadi ini tuh ventilasi jadi ventilasinya begini bukan yang dicetek-ketek ventilasinya begini gila nih helm keren banget sih di tahun itu kayaknya keren sih dulu gue punyanya helmnya namanya KYT RC7 dulu gue punyanya RC7 terus itu guys kan gue pake tahun 2013an jaman gue sekolah SMA gue pake RC7 nah jujur gue gak tau ada helm ini nah kayak gue baru tau helm ini setelah temen gue yang punya helm ini pake gue kayak anjir nih helm apaan gitu kan KYT apaan nih gitu terus gue juga jarang buat ngeliatnya ada orang pake sampe sekarang terus kalo menurut pengliatan gue pengliatan ini helm di tahun ini sih busanya enak banget ya ini busanya empuk banget asli ini helm KYT ini sih gak jalur jadul banget ya cuman mungkin di tahunnya ini kenapa bisa laku banget karena helm ini tuh busanya enak banget loh ini gue pegang begini aja busanya enak banget asli beda loh busanya gue pernah punya dulu KYT RC7 menurut gue masih lebih lembut lebih tebel lebih lembut busa helm ini terus juga helm ini tuh bisa dicokot juga busanya eh ini keren deh by the way kalo kalian mau ngeliat liat gak sih ini kayak ada KYT nya disini disini kayak keren aja sih karena setau gue helm KYT sekarang tuh kayak gak ada sih ininya ini mungkin sebuah detail kecil yang mungkin diliat ya bisa menjadi nilai plus oh iya bener nih bener cuy 2009 jadi di helm ini tuh di KYT tuh disininya kayak ada kayak ada apanya pembuatan pembuatan kayak ada tahun produksinya ini produksi tahun 2009 world class world class racing helmet jadi dari tahun dulu dia udah pake tag gitu ya world class racing helmet apalagi ya helm ini ya ventilasi ventilasi dia ada disini ini gimana sih kayaknya bisa digeser apa enggak oh kayaknya enggak ya apa bisa kok keras banget aku gak tau kalo ini tuh bisa bisa gak sih oh oh ke atas anjir dia bukan didorong ke belakang dia ke kayak coba pulangin lagi anjay keren loh oh gue baru tau sumpah keren 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 ini helm oh ini kayaknya di helm maksudnya gue yang bikin ini laku juga kayaknya adem deh helm ini kenapa soalnya setelah gue liat bagian sini nih bagian sini tuh ini tuh ada bolongannya enggak kayak helm-helm kayak sekarang 300 ribuan yang kayak cuman yaudah ventilasi dong tapi kayak gak ada bolongannya ini sih ada bolongannya sih adem nih karena gue juga kata temen gue yang pake helm ini helm ini lumayan adem kok untuk helm ini gue belum liat sih kayak bagian atas sininya nih belakang sininya belakang busanya ada bolongan juga gak sih gue kemasaran sih keren sih helm ini ini busanya juga sistemnya gampang banget ngebukanya oh dia mirip banget sama ini apa mirip banget sama kalau sekarang kayak helm apa ya siat yang begini-begini Nolan ya kayak Nolan yang klik-klik begini gampang nah tapi ini kayaknya kalau buat kalian mungkin ada yang punya terus mau pasang intercom ya intercom merek apapun itu sakit sih kayaknya soalnya gila tempatnya gak dalem banget sumpah ini sih pasti bakal keganggu sih kalau buat masang intercom terus coba ini kita pasang busanya gila ini gue berasa nostalgia lem karena jangan dulu aja ini sama RC7 sih mirip sih klikannya mirip banget cuman ini menurut gue lebih tebel busanya oke lalu dia juga ada ventilasi apa aja ininya ya oke bukanya juga diginiin cuy keren ini kalau helm sekarang kasih rata-rata atas tuh atas bawah pasti slide-nya dia doang nih begini-begini slide-nya nih jelas sih ini helm apalagi bisa dibahas visernya kacanya ada pasti untuk di tahun ini masih cembung ya emang flat ini lalu katanya sih yang punya helm ini buka visernya lumayan gampang lumayan mudah lah ya buka visernya nih katanya nih pokoknya tinggal di di keatasin dong dia langsung copot gitu kan cuman gue gak nyoba gue gak nyobain gitu terus dia juga mungkin pengikatnya kalau kalian masih masih ini nyebutnya apa ya kunciannya bukan mikrolok kalau mikrolok tuh yang retek-tek-tek-tek-tek ini apa sih kunciannya lu tau gak kok gue lupa ya kuncian kayak gini apa ya apa ya asli sorry gue lupa banget mungkin kalau kalian ada yang inget nama tipe kunci ini apa boleh coba di komen ya asli di bawah ini gue lupa banget yang gue tau cuman double d-ring sama mikrolok gue mikrolok soal gue tuh yang pretek-tek-tek-tek yang prepet-prepet gitu loh yang ada geriminya ini gue lupa yang nama gimana sih lu tukang helm gak sama sini lu eh iya mungkin ini denengkot 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 kaya te pukis juga nih kalau kalian liat nih ini udah dioti nih udah dioti nih standarnya nih by the way kalau kalian punya helm hitam polos ya ini kayak apa ya yang bikin males aja lah kayak dia pengen pegang langsung keliatan langsung keliatan cap-cap tangan gini tapi kalau dipolos enak banget bisa ngaca gitu ya mungkin sudah yang kita unboxing helm KIT ini KIT yang lucu sih gue gue jujur baru tau kali ini gak masalah helm ini jadinya masih mungkin ini kayak video ini untuk menyambut normal juga sekalian mini-mini unboxing lucu lah tentang helm ini ya karena dari kemarin KIT itu di kita banyak nih bagus nih penontonnya siapa tau kan mungkin kalian bisa ceritakan juga KIT apa gitu kan yang pernah kalian punya kalau gue sih pokoknya KIT seburang pernah gue punya itu ada AXIS 7 ada Vendetta 2 sama akhirnya titik course yang terakhir gue beli itu 3 gue punya kayak full face kalau hal face gue pernah punya DJ Maru asli itu zaman kuliah ilang di parkiran dulu tuh jangan sampai kalian naruh helm di parkiran ya kalau helmnya bagus ya bagaimana ya menititipin atau bawa sekalian jangan gengsi mau helm apapun yang penting kalau itu ngerasa lo beli pakai duit lo sendiri itu lo bawa deh helm gue ilang tuh helm di parkiran kampus sialan oke mungkin segitu saja video tentang KIT apa ini ada yang penasaran mungkin kalian tau mungkin langsung tulis aja komen di bawah nama KIT ini apa sekian mini mini video mini review dari KIT jadul KIT jadul oke sampai bertemu lagi di video selanjutnya saya Danis undur diri bye bye buat kalian sudah menonton video sampai akhir gue mau memberitahu nih bahwa kemarin kan di video kemarin ada kayak giveaway bagi yang baca caption tuh berarti di komen tuh giveaway nah sekarang sudah saatnya kalian komen kembali dengan kata-kata terbaik kalian mungkin ada cerita kalian tentang pengalaman helm KIT yang pertama atau atau yang lain lah pokoknya kalian coba cerita coba komen di bawah sebaik mungkin dan bagi yang beruntung kalian akan mendapatkan merchandise dari RC Moto Garage jadi buat yang mau dapat langsung aja tulis komen terbaik tentang KIT tentang apapun pokoknya yang terbaik akan kita pilih sekali lagi akan kita kirimkan merchandise RC Moto Garage oke bye bye